Terima kasih. Terima kasih sama cowok lain ke cewek lo. Tapi ada ibu juga sih yang bingung. Itu bohongannya bisa menunggu itu. Oke, Aldi. Kamu cinta dengan Nia apa tidak? Cinta. Cinta mas. Cinta banget. Ini pasti gara-gara ibu. Kenapa ibu kamu gak suka sama pacar kamu? Dari dulu, dari awal pacaran. Dia tuh cuman ngeliat dari luarnya aja. Iya, oke. Cuman dari status sosial aja mas. Masih kan sebel banget. Oke, sekarang Cat ini pacar kamu juga bukan? Ya bukan lah. Ibunya aja ngaku-ngaku. Oh, jadi Cat ini dijodohin ibu kamu ke kamu. Tapi kamu tau? Enggak, saya gak tau. Kamu kenal sama Cat, jujur? Ya kenal tapi emang... Oke, iya. Nah sekarang intinya... Ya sekarang feeling lo aja, institusi lo aja. Lo percaya sama siapa? Aldi please percaya sama aku. Itu bukan tas aku. Mas iya tolong deh ini jangan begini dong di depan saya aja kamu. Ini tegang-tegang anak saya. Apa itu? Nanti anak saya alergi lagi. Apa itu? Anak saya tuh sensitif kulitnya. Coba itu kamu kulit kering kayak begitu. Aduh ada bakteri gini kalo itu. Abis dari kampung. Bagi tak? Apa lagi? Udah buah? Apa-apaan sih kayak begini? Ya kan nih bunuh cuma yang bersihin lo. Itu lagi lo ngapain pegang-pegang perempuan itu? Lo gak tau dia kotor. Eh lo diem dong jangan. Eh gue tuh cuma kasih tau apa yang bener ya. Lo aja yang buta. Oke, sekarang gue kasih tau tas itu dari mana. Ya? Gue kasih tau ya. Tas itu yang ngasih adalah Cat ini ke nyokap lo. Hadiah. Tadi. Tadi Cat ini mengaku kalo dia adalah. Aku percaya sama kamu. Kakak dari kamu. Dia meyakinkan Nia ini untuk datang bawa sayur-sayuran dan makanan tradisional ke ibu kamu. Dengan alasan ibu kamu bakal suka. Baik loh bu. Iya yang jadi mau ibu mikir dong. Ini jangan begini-gini deh. Jangan pegang-pegangan terus deh. Oke. Dan tas itu yang ngasih adalah Cat ke ibu kamu. Itu hadiah buat ibu kamu. Kenapa kalian juga jadi ngompor-ngompor itu ke tas. Dari cowok lain ke. Iya. Udah-udah. Adi, adi. Walaupun capek banget sama ibu dari kecil. Adi tuh diatur mulut sama ibu. Sekarang udah gede. Adi. Walau bagaimanapun. Mau kamu kecil, mau kamu gede. Kamu catatan anak ibu. Ibu itu berhak ngatur kamu. Kamu ibu yang tau apa kebutuhan kamu. Mana yang cacat sama kamu. Bukan kayak begini. Orang tua itu filmnya lebih kuat. Makanya jangan jadi anaknya. Lu diem lu. Lu kecampur mulu. Tanya umum. Iya saya. Nah kalau seorang laki-laki udah mulai dewasa begini. Yang harus dilakukan kalau ada kasus seperti ini. Gimana dia menentukan sikapnya sendirikah. Atau harus nurut sama orang tua. Kalau anak terhadap ibu memang harus tetap taat dan nurut ya. Iya. Tapi kalau misalnya si anak itu. Orang tua sering saya bilang. Orang tua itu memang boleh memberikan pilihan terhadap anak. Tapi tidak boleh memaksa. Ingat itu. Tidak boleh memaksakan kehendak. Kenapa? Karena yang mau ngejalanin anak. Lu Aldi juga emak-emak. Lu jangan ngomong kasar begitu. Walau bagaimanapun lu tetap anak. Di depan ibu tuh walaupun anak udah gede tetap anak. Lah emak juga. Gak boleh maksain begitu. Orang yang mau nikah anaknya kok. Kenapa emaknya yang repot sih? Demen banget sama Sogokan Tas. Gini, ibu. Ibu emang gak inget. Dulu itu ibu apa? Sebelum ibu kenal sama ayah. Ibu cuma pembantu. Hah? Jangan, jangan, jangan. Coba denger dulu ibu kamu. Ini maksudnya ngomong dulu dong. Ibu kamu gimana dulu? Ibu kamu. Dulu pembantu, mas. Sebelum kenal sama ayah saya. Oke, terus? Iya udah sekarang jadi kaya karena ayah. Sombong sekali ibu ya. Oke, dulu saya memang orang susah. Tapi saya gak mau kalau sekarang anak saya juga ngalamin maksib kaya saya ibu. Artinya semua orang terang bahagia dong. Iya, iya. Tapi kan paling gak saya mau anak saya dapet bibit bobot yang baik. Gak kaya begini. Sekarang sekolah aja dia cuma SMP. Anak saya SMA. Anak saya kuliah. Sekarang gimana andai kata ya orangtua suami ibu dulu berkata juga begitu sama suami ibu. Iya bu. Iya cukup. Ibu, ibu. Ibu katanya gak pernah di dapur. Dari tadi. Iya tadi bilang gak pernah ngantap di dapur. Dari tadi tante selalu marahin aku. Selalu hina-hina keluarga aku. Iya kamu punya harga diri, Nek. Aku sakit hati tante. Iya. Aldi kamu sekarang pilih. Udah mendingan saya maka kamu aja. Kamu saya ngomongin penginan. Gak selesai pelan-pelan. Bisa diomongin baik-baik saya. Gak bisa. Aku udah capek dihina terus sama mama kamu. Tidak sama kamu pilih aja mama kamu. Gak gitu saya. Dari tadi aja sama mama aku sama kamu. Ya oke kamu pergi aja gak usah kamu. Sebentar, sebentar. Udah. Udah. Sekarang gini. Aldi pengen kita putus sehubungan. Aldi gak akan pulang ke rumah ibu lagi. Tuh asap pulang lagi. Aldi. 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 Lu. Lu berani dong raka kayak gini sama nyokap lu. Eh. Aldi. Tolongin dong ke. Woy. Eh lu cewek. Lu ngap lu. Lu berani gak pengaruh moralis sampe kayak gini. Lu kenapa kemarin-marin cia gue sih. Lu kalian tuh nyokap lu. Nah sekarang tante kalo udah kayak gini gimana tante. Tante memaksakan kehendak. Udah mas ini tuh cuman. Palsu mas cuman senjatanya dia doang. Udah berkali-kali kayak begini. Pura-pura nangis gitu. Iya. Air mata palsu. Lu. Lu bisa ya bok. Kayak gitu ngomongin. Lu gak tau ya. Lu jangan ikut campur makanya. Lu jangan ngomong-ngomong. Ayo ayo ayo. Lu ngapain ngomong-ngomong sama nih. Jangan dorong-dorong. Lu ngomongin dia lagi kan. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Aldi udah pending kau sekarang ke mama kau. Lu sekarang balik ke nyokap lu. Lu tanggung jawab woy. Aldi ayo. Aldi ayo. Enggak. Ayo lu terus tanggung jawab sama nyokap lu. Sekarang. Sekarang lu duduk satu. Tunggu dulu. Nah lu jadi gimana nih? Gimana nih? Nah. Aldinya pelin-pelan. Kamu tinggal banget sih. Lu ngomong begitu sama ibu. Ibu ekstingnya. Ibu ekstingnya. Aldi. 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 Kamu sama kamu sendiri. Kamu juga. Aldi. Kamu jangan malah-malah sama aku. Ya tapi dia mau sama kamu. Kita tuh cuma pacaran 4 tahun. Ya aku paham. Kamu udah sama sama kamu. Kamu lahir di. Sekarang mau kemana? 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 Kita omong dua back-by. Udah aku gak tau. Kamu utus aja sama aku. Kamu dari mana aja? Kamu ngapain di sini dan? Aku nyariin kamu. Gak, gak. Ini siapa? Oh ini siapa? Oh rupanya ini? Cowok yang selalu nyakitin kamu? Dia. Lu kenapa tiba-tiba bilang gue nyakitin dia? Bukan dia. Dia bahagia lu sama gue 4 tahun. Kamu tanya sama dia. Dia bahagia gak sama kamu? Kamu tanya? Enggak lu jangan. Ikut campur. Gitu siap lu. 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 Lu sama keluarga lu sama-sama jahat tau gak? Kenapa lu bilang keluarga ku jahat? Lu tanya nih ya sendiri. Udah deh. Oke ini siapa? Ini siapa? Saya pacaran dia. Pacaran dia? Gitu siap lu. Jadi lu jangan lo ngaku. Tenang, tenang, tenang. Oke. Lu tanya sama Nia ya. Oke. Lu siapa Nia? Saya pacarin Nia. Oke bener Nia. Tenang, tenang, tenang dulu. Oke. Kalau gitu pemirsa. Jangan lupa kasih komentar di Instagram kita di atrumahuyakuyakuya. Atau ditandang saya di king underscore uyakuya. Ya. Dan kalau begitu. Tetap di rumah kuya. Ya Allah. Hei. 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 Hei.